Halo Tribuners, Wisata Lampung kembali menyapa Anda tentunya dengan sederet rekomendasi wisata dan juga kuliner menarik di Lampung. Inilah Wisata Lampung di Sate Joglo Tresno. Terima kasih telah menonton! Dengar kata Joglo jadi ingat rumah tradisional khas Jogja ya? Jadi pengen makan siang kesana nih? Tapi daripada jauh-jauh, mending kita samperin dulu aja ke Sate Joglo Tresno. Sate Joglo Tresno ini ada di Jalan Ratu Dibalau nomor 5, Perumnas Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Terima kasih telah menonton! Sate Joglo Tresno ini merupakan restoran berkonsep rumah Joglo yang menyajikan sate khas Jogja loh. Restoran Sate Joglo Tresno ini sudah setahun buka dan memiliki keunggulan dari segi tempat dan juga menunya. Sate Joglo Tresno ini merupakan restoran berkonsep rumah Joglo yang menyajikan kuliner sate khas Jogja. Ini memungkinkan bagi pecinta kuliner khas Jawa ikut merasakan cita rasa dan suasana makan seperti di daerah aslinya. Sehingga gak perlu jauh-jauh deh untuk pergi ke sana. Sate Joglo Tresno ini merupakan restoran berkonsep rumah Jogja. Restoran Sate Joglo Tresno ini sudah setahun buka dan memiliki keunggulan dari segi tempat dan juga menunya. Dari kejauhan, konsep yang diusung sudah terlihat paling beda dari bangunan lain di sekitarnya. Restoran tersebut menarik perhatian sebab bentuknya mirip sekali loh dengan rumah tradisional daerah istimewa Yogyakarta yakni Joglo. Terima kasih telah menonton! Saat masuk ke dalam, suasananya sangat adem. Detail interior juga kental dengan suasana dalam keraton. Suasana adem tercipta berkat lantai aci yang mengkilap. Nampak ada beberapa tanaman juga dalam pot kendi yang terletak di atas kayu lumpang panjang. Lalu bagian atasnya terlihat pula lampu gantung klasik Jogja. Ada dua ruangan teras semi-indoor serta satu outdoor. Satu lagi ada ruangan indoor ber-AC yang biasanya cocok digunakan untuk di dalam ruangan indoor terpajang juga beberapa kain batik yang dibingkai lalu ada pula beberapa jendela klasik. Seluruh ruangan bisa muat sekira 40-50 orang. Terima kasih telah menonton! Di dalam restoran sate Joglo Tresno terdapat aneka sate dengan racikan bumbu khas Jawa. Aneka sate yang terdaftar dalam menu tersebut yakni sate ayam, sate kambing, sate goreng hingga sate klatak. Dijelaskan pula bahwa sate klatak berasal dari Jogja. Terima kasih telah menonton! Sate klatak memiliki tusukan yang lebih panjang dan biasanya disantap bersama kuah gulai. Tumpeng sate juga ada, biasanya dipesan kalau ada acara akikah. Selain sate ada pula olahan spesial lain seperti gulai, tengkleng solo, sop iga, sop sum-sum dan masih banyak lagi. Terima kasih telah menonton! Harga sate dibanderol bersahabat mulai dari 25.000 rupiah aja. Terdapat 3 menu rekomendasi yang wajib nih dijajal yakni sate, tongseng dan gulai. Ketiganya membawa karakter khasnya masing-masing loh. Ketiganya membawa karakter khasnya masing-masing. Sate disini ditusuk dengan ukuran yang tebal dan juga besar. Bumbu khasnya terlihat nikmat dari tampilan luarnya yang kental dan mengkilap berwarna coklat kehitaman. Sate tersebut memiliki rasa perpaduan manis dan juga gurih. Sedangkan tekstur dagingnya tebal dan juga empuk. Terima kasih telah menonton! Sementara untuk menu tongseng aromanya cukup harum. Di dalamnya terdapat daging dan juga sayuran yang ditenggelamkan oleh kuah kental yang kaya bumbu rempah. Saat diseruput, rasa kuah gurih dan segar racikan rempahnya kuat. Menyatu dengan campuran sayuran dan potongan daging yang lembut. Kesan pertamanya membuat lidah jadi tresno deh dan ingin kembali mencoba terus. Terima kasih telah menonton! Kemudian selanjutnya adalah menu gulai kambing. Gula kambing ala sate tresno ini juga patut dijadikan referensi utama. Sebab tidak bau prengus dan tekstur daging beserta jeroannya juga amat lembut. Cita rasa kuahnya kental, ringan dan masih kaya dengan resep gurih manis ala Jawa. Ini membuat cita rasa kuahnya menjadi lebih segar dan tidak membuat enek loh. Terima kasih telah menonton! Eits, masih ada menu lain loh. Masih ada es dawet, tahu sumedang, pisang goreng dan masih banyak lagi. Bila tribuners penasaran ingin segera berkunjung ke sate Joglo Tresno ini, tribuners bisa berkunjung pada hari Selasa sampai Minggu, mulai pukul 10 pagi sampai 9 malam. Terima kasih telah menonton! Rute untuk menuju ke sate Joglo Tresno tidak jauh. Dari rumah sakit Urib Sumo Harjo jaraknya hanya 4 km. Rutenya pergi ke arah barat di jalan Urib Sumo Harjo, lalu belok kanan ke jalan Pulau Batam. Kemudian belok kiri setelah 800 meter ke jalan Geria Utama. Lanjut setelah 550 meter belok kanan ke jalan Kimaja. Kemudian terus lurus maka akan segera sampai deh di sate Joglo Tresno di sisi kiri jalan. Rute untuk menuju ke sate Joglo Tresno di sate Joglo Tresno di sate Joglo Tresno. Baiklah tribuners, inilah wisata Lampung di sate Joglo Tresno. Rute untuk menuju ke sate Joglo Tresno di sate Joglo Tresno. Rute untuk menuju ke sate Joglo Tresno.